Halo Sylvina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Waria yang menikah dengan pria di Lombok resmi ditetapkan sebagai tersangka, dikutip dari Viva News. Seorang pria di Lombok, Nusa Tenggara Barat resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan. Pelaku yang merupakan seorang wanita jadi pria atau waria menipu seorang pria dengan mengaku sebagai wanita. Mereka pun akhirnya menikah. Pelaku berinisial Mita, 26 tahun, asal Kecamatan Ambenan, Kota Mataram, menikah dengan seorang pria bernama Muslihin. 30 tahun, asal Rezak Logor, Kecamatan Ketiri, Lombok Barat. Kasat Transkrim Polres, Lombok Barat, AKP David Siddiq mengatakan, kejadian bermula saat keduanya perkenalan melalui media sosial Tantan. Mereka kemudian bertemu di Taman Udayana, Kota Mataram. Saat itu, terlapor memakai status sebagai wanita, dengan memakai hijab, dan selanjutnya korban bertemu dengan terlapor di Taman Udayana, Mataram. Kata David, setelah pertemuan tersebut, mereka menjalin hubungan lebih serius dengan menikah pada 2 Juni 2020. Pernikahan mereka disaksikan masyarakat setempat dan tokoh dari kantor urusan agama. Pelaku setelah menikah menolak perhubungan intim. Bahkan, pelaku minta cerai tanpa alasan yang jelas pada 3 Juni 2020. Keluarga korban kemudian mulai curiga bahwa pelaku merupakan seorang pria. Mereka kemudian mengajak tokoh masyarakat dan pelaku bertemu di pantai sendiri. Di sana, terungkap bahwa pelaku merupakan seorang pria yang bernama Asli Supriyadi. Atas peristiwa tersebut, korban merasa dibohongi. Dan selanjutnya, korban bersama masyarakat Desa Glogor melaporkan ke pihak kepolisian. Korban mengalami kerugian material sebesar 20 juta rupiah, kata David. Pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas pasal 38 KUHP tentang peribuan. Ia mengatakan, pelaku saat itu sempat dibawa korban dan keluarga korban ke polis rupung barang. Tersangka ada di polis rupung barang. Statusnya mengamankan diri karena diterahkan oleh pelapor atau korban hujannya.